Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, salam sukacita, salam sehat, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari seri renungan harian menjadi putra dan putri alam. Mari kita berdoa, kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa roh kudusmu, bertah-tah kiranya di dalam hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk memahami firman kebenaran yang sebentar lagi akan kami renungkan. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amen. Judul renungan kita hari ini ialah, Hak Istimewa Bekerja Dengan Allah. Ayat Inti 1 Krentus 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudaraku, jika engkau dapat menyadari bahwa Allah yang di sorga mengambil orang-orang yang telah memberontak terhadap pemerintahannya dan berkata kepada mereka, Engkau boleh menjadi pekerja bersama dengan aku. Hari ini engkau akan mengabdikan dirimu sepenuhnya kepadanya. Apakah itu tidak mengagumkan bahwa kita dapat menerima aliran rahmat yang berlimpah dari Allah dan bekerja sama dengannya? Apakah yang diinginkan Allah dari kita, miskin, lemah, dan tidak berdaya seperti kita? Apa yang bisa dia lakukan dengan kita? Segala sesuatu jika kita mau menyerahkan semuanya. Ketika Tuhan memanggil saya di masa kecil saya untuk bekerja baginya, Saya biasanya berpikir, apa yang bisa saya perbuat? Tuhan berkata, Lakukanlah perintahku, ini semua yang perlu kita lakukan. Saya ingin memberitahukan kepadamu apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing, dari yang tertua hingga yang termuda. Engkau dapat bekerja sama dengan Tuhan. Dan dengan satu sama lain, Engkau tidak akan belajar bagaimana cara menyenangkan diri sendiri. Engkau akan menyadari bahwa engkau bertanggung jawab atas pengaruh yang engkau berikan. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Pikirkan itu. Dia berusaha untuk mengerjakan pikiran. Sama seperti engkau mengerjakan tanah. Dia sedang mencoba menabur benih yang akan menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Kamu adalah bangunan Allah. Tetapi dia tidak membangun tanpa peduli padamu. Jika kita menyerahkan hidup kita untuk pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan pada posisi yang tidak disediakan Allah. Yesus telah membuka semua kepenuhan ilahi dari kasihnya yang tak terungkapkan. Dan dia menyatakan kepadamu. Kamu adalah para pekerja bersama-sama dengan Allah. Kerennya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Tatkala kami datang menghampiri tahta kasih karuniamu. Kami datang mengaturkan pujian, hormat, dan syukur. Keagunganmu nyata bagi kami. Kami boleh merasakan betapa besar berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk segala berkat itu. Kami mau datang merendahkan diri kami. Memohon, kiranya Engkau mau layakkan kami terus ada dekat hadiratmu. Sehingga segala permohonan doa kami akan menjadi bau harum di hadapan hadiratmu. Ampuni kami, layakkan kami ada di hadapan hadiratmu Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau ampuni kami. Terima kasih karena Engkau mau layakkan kami. Saat ini, Kain bawa hati kami, Membawa semua yang ada pada kami, Menyerahkan seutunya hanya ke dalam tanganmu. Gunahkan kami, Pakai kami sesuai dengan rencanamu. Tolong pegang tangan kami, Agar kami boleh berkarya bagimu. Apapun yang dijumpai tangan kami untuk kami kerjakan, Kain mau lakukan dengan segerap hati. Karena Kain mau melakukan untukmu Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau tetap jaga dan lindungi umat-umat Tuhan. Hindarkan dari COVID-19, Hindarkan dari sakit penyakit marah bahaya, Bahkan malapetaka yang mudah berlaku bagi kami. Biarlah Engkau mengarahkan kami kepada jalan kebenaran. Dan apapun yang akan kami lakukan berhasil. Banyak umat-umat Tuhan yang sedang bergumul. Berikan kekuatan iman kepada mereka. Mampukan mereka untuk bangkit berdiri, Dan menatap kehadiratmu sambil memohon, Kiranya rahmatmu akan dicurahkan bagi mereka, Bahkan bagi kami semua. Inilah doa dan permohonan kami. Inilah harapan kami. Kami selu berdua, Memohon berkatmu, Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Tuhan jawab doa pagi, Dan jawab hari siang, Jawab doa malam sunyi, Agar hatimu selamat. Mungkin Yesus datang pagi, Ataupun hari siang, Mungkin datang malam sunyi, Biar hatimu selamat. Mungkin datang malam sunyi, Biar hatimu selamat. Selamat malam sunyi, Biar hatimu selamat. 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 Terima kasih.